Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual PPKS di lingkup perguruan tinggi resmi diterapkan. Mendikbud Ristek Nadiem Makarim akan membuat satuan tugas di perguruan tinggi pada awal tahun 2022 untuk memimpin edukasi tentang pencegahan dan menangani laporan serta memantau evaluasi dalam kampus. Sebelumnya sejumlah pihak mengkritik Permendikbud Ristek PPKS karena dianggap melegalkan perzinahan. Menteri Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menyatakan Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS merupakan upaya untuk memenuhi hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan tinggi yang aman. PPKS memberikan kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi untuk bisa mengambil langkah tegas dan bagi para korban untuk melawan kekerasan seksual. Dari hasil survei yang dilakukan Kemendikbud Ristek, aduan yang diterima Komnas Perempuan terkait kekerasan seksual di perguruan tinggi sebesar 27 persen dan hampir 90 persen terjadi pada perempuan. Tidak hanya itu saja, survei pun juga dilakukan terhadap dosen universitas dan menyatakan bahwa 63 persen dari 77 persen kasus kekerasan seksual di kampus tidak dilaporkan korbannya. Jadi kita ada kekosongan di usia di atas 18 tahun, belum atau tidak menikah, dan tidak terjerat dalam sindikat perdana manusia. Dan kampus ini masuk di dalam kotak ini. Inilah mangkanya untuk perguruan tinggi, kami merasa harus ada peraturan yang spesifik dan khusus untuk melindungi korban di dalam lingkungan kampus. Meski sempat mendapat kritik dari banyak pihak, Menteri Agama Yakut Walil Kumas mendukung penuh termen Dikbud Ristek PPKS. Karena Kementerian Agama ini sudah memiliki komitmen untuk terus mengembangkan moderasi beragama sebagai solusi untuk menghadapi problem keagama dan kebangsaan yang dihadapi. Mengedukasi niatnya, setuju sebenarnya, karena memang secara pendidikan seks itu kan di Indonesia masih tabu ya. Dengan melihat itu sebagai mahasiswa, secara usia kan sebenarnya sudah matang atau sudah dewasa. Selanjutnya, Nadiem pun akan membuat satuan tugas di perguruan tinggi pada awal tahun 2022 untuk memimpin edukasi tentang pencegahan, menangani laporan, dan juga memantau evaluasi dalam kampus. Sebelumnya, sejumlah pihak mengkritik permen Dikbud Ristek PPKS karena justru dianggap melegalkan perzinahan. Dalam pasal yang berbunyi kekerasan seksual terjadi jika tidak mendapat persetujuan korban. Hal ini pun dinilai condong pada tindakan asusila di lingkungan kampus. Dari Jakarta, Rian Rahman, INews, melaporkan.